Assalamualaikum Wr Wb Sebelumnya Flora dan juga Aurel ketemuan di sebuah taman Lalu Pak Bram pun saat itu akan segera ditangkap lagi oleh pihak kepolisian Karena Flora yang sudah melaporkannya Disitu Aurel pun meminta maaf kepada Flora Dan ternyata Flora pun mengatakan Gak ada kata maaf buat orang-orang yang ingin memiliki Dennis Ya disemana Flora pun saat itu mendorong Aurel Aurel pun mengatakan Gue gak akan gangguin Dennis lagi Dimana Flora tidak mau mendengar penjelasan apapun dari Aurel Ya mungkin nantinya Aurel pun akan sedikit ketakutan Karena sebelumnya si Aurel sudah Dijebak oleh Flora bahwa Aurel yang sudah melaporkan Pak Bram ke polisi Tentu saja ya Pak Bram akan semakin dendam kepada si Aurel ya Dan ternyata dari kejauhan ada Fadil dan juga si Alia yang sebelumnya Bu Putri menelpon Fadil jika memang Flora itu pergi dari rumah dan Fadil pun mengecek dari GBSnya Ternyata Flora itu berada di sebuah taman Kira-kira gimana nih ya apakah nanti Fadil mengetahui bahwa memang Flora ini memang benar pura-pura gila Atau percakapan Flora dan juga Aurel itu tidak didengar oleh Fadil ataupun si Alia Kalaupun nantinya si Fadil mendengar ya pastinya Fadil akan pura-pura tidak tahu ya Karena pura-pura kegilaan si Flora ini membuat Fadil bisa lebih dekat dengan si Flora Mungkin nantinya juga Fadil akan mencari Flora dan akan meminta Flora untuk pulang lagi ke rumah ya Nah sebelum lanjut ke video langkah baiknya bagi kawan-kawan semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan juga subscribe-nya terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng notifikasinya Supaya kawan-kawan semua tak tertinggal video-video terbaru dari channel ini setiap harinya Sedangkan di sisi lainnya nanti mungkin Aurel pun akan memberitahukan kepada Denis Bahwa memang Flora itu hanya pura-pura gila saja Betapa terkejutnya Denis dan ingin konfirmasi langsung kepada orang yang saat itu memang berada di rumah sakit Seperti Sakina, Pak Mario, Tante Manda, Kania, Rangga Dimana si Denis pun mengatakan Aurel masih tahu kakak kalau selama ini ternyata si Flora itu pura-pura gak waras Dan mungkin si Rangga, Edin juga, Kania pun akan membantu si Denis untuk menyelidiki ini semua Karena mereka semua juga kok bisa gitu si Flora bisa senekat itu menjadi pura-pura gila Untuk mengelabui mereka semua lagi Sebenarnya udah capek banget gak sih konflik mengenai Flora yang terus-terusan mengejar-ngejar Denis Udah benar Flora itu dibikin gila ya Agar bisa bersatu dengan si Fadil Tapi nyatanya Pak Flora memiliki rencana sendiri Denis, Rangga, Edin juga, Kania pun langsung menyelidiki ini semua ke rumah Fadil Dimana Denis pun meminta kepada Kania untuk merekam semua ekspresi Flora ya Agar bisa dibaca ekspresi dari Flora tersebut Tentu saja si Kania disini akan melakukan aksinya untuk menjadi detektif lagi ya Sedangkan Denis juga Rangga akan segera memasuki rumah si Fadil Dan ternyata Fadil pun kaget kalian kesini mau ngapain ya Si Denis langsung saja tuh to the point Seharusnya mah diselidiki dulu ya Jangan langsung to the point Dimana Denis pun mengatakan Flora cuma pura-pura gila Tentu saja ya Flora disitu akan pura-pura gila ya Ekspresinya pun akan memakili Flora pun mengatakan ih kok gitu sih Dan ya setiap ekspresi Flora akan direkam Ataupun difoto oleh si Kania tersebut Apakah Fadil akan percaya dengan omongan dari si Denis? Apakah Bu Putri juga akan percaya? Karena setiap Flora itu di rumah tersebut seperti orang aneh Dan seperti orang gila beneran gitu Harusnya diselidiki dari kejauhan tentang gerak-gerik Flora ya Ketika Flora itu bener-bener sendiri Kalaupun banyak orang ya pastinya akan pura-pura gila Mungkin nanti Flora pun akan merasa ada yang aneh Kenapa Denis tahu ya pastinya Flora akan mencari tahu melalui si Aurel Dan Flora pun akan semakin tidak suka lagi dengan si Aurel Kira-kira gimana nih apakah memang Aurel dan juga Flora ini akan kerjasama Ataupun malah mereka itu akan saling menyerang Sedangkan di sisi lainnya kita pun akan melihat aksi dari si Vera yang benar-benar brutal banget Untuk bisa memetikan menerima tantangan dari si Andrew tersebut Ketika si Vera yang saat itu sudah mendapatkan tantangan kedua Ya ini menggayu sepeda tanpa adanya tempat duduk Agar si Vera ini benar-benar kecapean dengan jarak tempuh 20 km Tanpa harus duduk Melainkan ya harus berdiri ya Karena tidak ada buat untuk tempat duduknya di sepeda tersebut Dimana Vera pun mengatakan Oh gue udah gak kuat, kaki gue udah gemeteran Kalau gue pingsan gimana Dimana Andrew pun mengatakan berarti lo gagal Dan ternyata si Vera ini tiba-tiba berteriak-teriak Kira-kira apakah Andrew dan juga si Namira ini akan mencari Vera Dan sepertinya Vera pun akan jatuh Lagi-lagi Vera pun harus masuk ke rumah sakit Benar-benar Vera ini gak ada pantang menyerahnya Yang untuk bisa membuktikan dan untuk bisa mendapatkan hati Andrew Dimana Andrew pun segera akan melangsungkan pernikahan dengan si Namira ya Sebenarnya Andrew pun sudah sangat risih sekali Tapi untuk bisa membalaskan Rasa sakit hatinya yang sudah Vera lakukan kepada keluarganya Maka si Andrew pun memberikan pelajaran-pelajarannya bagi si Vera tersebut Nah penasaran kan bagaimana kisah selanjutnya Apakah nanti si Flora akan segera ketahuan Memang Flora itu benar-benar pura-pura gila saja Atau masih tersimpan rapi nih Aksi rencana dari Flora tersebut Nah mungkin rasa Mimin cukup sampai disini Mimin memberikan informasi terbaru Mengenai prediksi dan juga kelanjutan alur cerita senetron Bidadari surgiamu Terima kasih Mimin mohon maaf Apabila ada salah salah kata Mimin pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Selamat menonton